Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar mas bro semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat pada video kali ini gua mau nyobain batara Express ini tujuannya ke Perwosari menuju Wonogiri ini keretanya berangkat jam 6 pagi ini PP Mas bro ya Perwosari Wonogiri terus Wonogiri balik lagi ke Perwosari ini nanti keretanya yang melewati samping jalan Selamat Riyadi beriringan dengan kendaraan-kendaraan yang melintasi jalan raya kita lihat aja ke dalam keretanya nah ini ruang kabin atau orang kendali masinisnya dari kereta Batara Express ini kondisi kursinya hanya ada tiga rangkaian gerbong kereta nah ini kursi-kursinya ini jadi kayak bambu Metro Mini ya plastik nah ininya busa bawahnya juga busa ini ada yang adep kedepan ada yang adep kebelakang nah ini peta rute dari K.A. Batara Kresna Purwosari Tolokota, Sukaharjo, Pasar Menter, Wonogiri begitu pun sebaliknya dari Wonogiri, Pasar Menter, Sukaharjo, Tolokota, Purwosari nah di pintunya juga disediakan hand sanitizer ya mas bro ya jangan lupa jaga prokesnya agar kita selalu sehat dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita maju nah ini kita ke gerbong kedua nah ini sambungan keretanya seperti ini nah ini rangkaian pertamanya sepi mas bro ya nah ini pak kondiktur sedang memeriksa tiketnya ini jam 6 pas kereta sudah jalan kita duduk di paling depan karena di belakang bangkunya madep belakang tiket bong tiga estimasi sampai Wonogiri jam 7.45 jadi perjalanan estimasinya 1 jam 45 menit nah ini penyebrangannya hanya dikawal oleh petugas nah ini tidak ada penyebrangan hanya petugas yang menyebrang menyebrangi kereta nah ini kita beriringan dengan kendaraan-kendaraan yang melintas kecepatannya tidak lebih dari 20 km per jam ini gak ada batasan mas bro ya gak ada sekat antara kereta dengan jalanan dengan jalanan nanti kita bahas kondisi keretanya eksteriornya di stasiun Wonogiri karena gue PP langsung pulang ikut kereta ini lagi ke Purwosari nah ini saat melewati lampu merah nah ini Batik Solo mengalah dengan Real Bus ini di sebelah kiri jalan raya sedangkan di sebelah kanannya itu pertokohan kondisinya kereta ini sangat sepi bisa penumpangnya bisa dihitung jari kondisi jalan selamat riadi hari Senin jam 6 terpantau masih lenggang masih sepi tidak ada pemacetan nah itu ada adik kecil yang lagi ngikutin kereta nah ini kita dapet lampu hijau lagi di lampu merah terpantau terpantau di nah ini keratom kita melewati kawasan kuliner ini pasal ini kondisinya lampu merah tapi tetap terabas nanti kalau kondisi lampu merah ada yang jaga ini melewati perhabungan mas bro ya itu rute pinggir jalannya sampai disitu aja sekarang sudah memasuki rute RL maksudnya RL busnya jalur kereta ini cuma ada satu jalur kondisinya melewati perkampungan tetap tidak lebih dari 20 km per jam ini kita sudah memasuki stasiun Solo Kota jam 6 lewat 18 kita sudah di stasiun Solo Kota nah ini kondisinya tasiun Solo Kota kebapak masinis sinyal hijau sudah disimbolkan PPKA 6.6.20 kereta berangkat kembali menuju Wonokiri dari stasiun Solo Kota setelah dari stasiun Solo Kota kita melewati perkampungan kondisinya hanya satu jalur satu jalur kereta api ini dari sisi sebelah kiri perkampungan dan itu disisi sebelah kanannya Kodowae atau sama saja perkampungan juga nah ini kita melewati sungai pengawan Solo besar sekali mas bro ya ini dulu di pengawan Solo ada pesawat Garuda Indonesia yang mendarat yang berhasil mendarat darurat di sungai pengawan Solo nah ini kita sudah memasuki area persawahan jadi kanan kecepatannya kecepatannya mulai naik ke 28 km per jam tidak lebih dari 30 km per jam ini jalurnya ini jalurnya cuma satu jalur mas bro ya di sisi kanan tidak ada jalur lagi di sisi kiri juga tidak ada jalur lagi itu sebenarnya ada gunung pemandangannya cuma tertutup oleh awan ini kalau saja kondisinya tidak mendung akan terlihat pemandangan itu merapi merbabu cuma ini agak mendung berawan jadi ketutupan dan disana ada gunung lagi entah namanya gunung apa itu tapi kondisinya mendung berawan jadi tidak kelihatan mas bro ya nah ini kondisi jalannya sangat slow atau santai tidak lebih dari 30 km per jam ini jalannya juga agak belak belok tapi karena keretanya hanya 3 terpung rangkaian jadi buntutnya tidak kelihatan mas bro dalam 6 lewat 52 sudah sampai di stasiun stasiun suko harjo nah ini stasiunnya ada di sebelah kanan ini sudah sampai di stasiun suko harjo stasiunnya stasiunnya tidak terlalu besar mas bro stasiun stasiun kecil dan sinyal lampunya juga masih sinyal lampu yang mekanik bukan pake sinyal lampu yang kayak di jakarta gitu ya atau bekasi yang menggunakan lampu disini masih mekanik disana hanya ada satu jalur nah itu bapak petugas PPKA yang akan mengganti sinyal nah sudah mengganti sinyal secara mekanik sinyalnya langsung buka warna hijau nah ini menaik sinyalnya warna hijau cukup unik mas bro ya masih tempoh tempoh dulu nah bapak petugas PPKA dan 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 sinyal sinyal hijau sudah dibunyikan jam jam 656 berangkat dari stasiun Sukoharjo kereta masih melewati perkampungan ini gak ada pager-pager yang menyekat ya antara jalur rel dengan perkampungan disana juga gak ada maka dari itu kereta kecepatannya tidak melebihi dari 30 km per jam jam 7.15 kita sudah sampai di stasiun pasar muter stasiun kecil juga ini mas bro bapak sepertinya baik menolong ibu-ibu yang membawa anak kecil ini juga dikontrol sama pak polisi sudah dipersiapkan jalan oleh petugas PPKA stasiun pasar muter tawak tawak untuk mengendalikan tampu sinyal yang masih mekanik kecepatannya masih stabil dari awal stasiun bari sampai pasar muter dan ini sedang menuju stasiun monogiri kecepatannya stabil tidak melebihi 30 km per jam 25 sampai 29 km per jam kira-kira jadi bagi kalian yang ingin berwisata melihat pemandangan pemandangan ini cocok sekali menaiki kereta api Batara Kresna Kurwosari Wonogiri ini jalanannya jalurnya agak menanjak menuju stasiun sakir yaitu stasiun Wonogiri tapi tetap kecepatannya stabil diantara 25 sampai 30 km per jam ini kita sudah memasuki area perbukitan ini kita sudah memasuki area atau stasiun Wonogiri jam 743 estimasi 745 cepat lebih cepat 2 menit nah kita sudah sampai di stasiun Wonogiri trip Batara Kresna Purwosari Wonogiri sudah selesai oke mas bu ini kita sudah sampai di stasiun giri berarti trip dari Purwosari ke Wonogiri sudah selesai mungkin sekian aja video trip menaiki KA kereta api Batara Kresna dari Purwosari ke Wonogiri berangkat jam 6 sampai Wonogiri jam 7 45 sesuai dengan estimasi perjalanan kereta ini seperti kereta cepat ala-ala jepang modelnya nanti kita review di video part 2 mungkin ya karena durasinya agak lama nanti nanti pada video part 2 nanti kita bahas eksterior dan interior nya nah ini kereta ini tidak melebihi kecepatan dari 30 km per jam nanti pada video part 2 nya mungkin kita hanya melihat pemandangan tidak dengan suara suara gue karena mungkin agak mengganggu ya nanti trip dari Wonogiri ke Purwosari pada video part 2 mungkin sekian aja video strip KA Batara Kresna atau Relpes Batara Kresna dari Purwosari ke Onogiri kurang lebihnya mohon maaf see you next time see you next video apabila ada kata-kata yang salah mohon dimahasakan jangan lupa kalian like comment share subscribe agar channel ini terus berkembang walaupun channel ini campur aduk kayak gado-gado ya mas bro bisa saring atau filter di bagian playlist channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax